hai 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel Jamuludin 19 kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial cara memunculkan folder dwd di javascript dan file explorer oke sebelum kita lanjut langkah baiknya buat kalian belum klik tombol subscribe nya kalian klik tombol subscribe nya kalian klik loncengnya agar channel ini berkembang Oke langsung saja buat kalian yang masih bingung caranya akan simak video ini dengan baik dan jangan di skip disini yang kalian butuhkan adalah download aplikasi javascript dan aplikasi S file javascript setelahkan download kalian buka aplikasi ini kan buka aplikasi javascript nya disini sebelumnya tidak ada file dwd ini ini adalah buat yang tadi tema yang saya video tutorial tema saya di sini tidak ada ini awalnya tem ini file folder dwd ini tidak ada oke sebelumnya oke sebelumnya kalian tekan tanda tiga tanda titik tiga di atas dan pilih disini kalian pilih setelan settingan ini nah di settingan ini ada banyak pilihan kalian pilih file manager nah disini ada tampilan tampilkan file tersembunyi kalian on ini udah saya on kok saya off-in tadi file yang dwd tadi hilang nah dwd tidak ada jadi kita on kan saja disini dwd muncul oke selanjutnya kau di aplikasi aplikasi S file explorer kalian juga perlu download di Playstore nah ini kalau sudah kalian download ini cuma 3 MB kalau nggak salah kalian buka aja kalian buka ini tunggu aku masih ada iklan disini kalian pilih titik tiga di atas dan pilih config disini kalian centang yang so hidden ini udah saya centang jadi udah muncul kok saya matikan disini nanti akan file dwd akan hilang kita kembali saja di internal masih ada iklan lagi kita tunggu selanjutnya sampai iklan selesai loading nah disini dwd tidak ada ada dwd file tersembunyi tidak ada kan pilih tiga lagi ini config disini so hidden ini kalian pilih tekan kalian aktifkan kalian aktifkan kalian kembali nah disini sudah muncul beberapa file yang folder folder yang tersembunyi nah ini dwd sebelumnya ini tidak ada jadi seperti itu video tutorial dari saya terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati